Halo everyone, it's me Diana Amelia, welcome to Pavlova Di video kali ini aku mau nyobain bikin frozen jelly yang viral banget di tiktok Kalau di tiktok banyak banget yang bikin honey jelly, hari ini aku mau bikin jelly dari berbagai macam minuman Yuk langsung eksperimen aja Hari ini aku mau nyobain bikin jelly dari minuman-minuman ini Ada 3 minuman soda, 1 minuman boba yang ada kandungan susunya, dan minuman bubuk Terus bahan kedua aku pakai sirup jagung kayak gini Pertama aku mau nyobain yang paling basic dulu pakai Coca-Cola Di panci aku mau tuangin 100 gram Coca-Cola dan 200 gram sirup jagung Jadi perbandingannya 1 banding 2 Dan karena ini cuma eksperimen, aku nggak bikin 1 botol penuh ya Soalnya sayang banget kalau misalnya gagal Jadi untuk botol cola 250 ml ini paling hanya terisi sekitar setengahnya aja sih Sebelum dimasak, aku mau aduk-aduk dulu supaya lebih kecampur rata Nah ini bakal aku masak sampai lebih mengental untuk menghilangkan kadar airnya Jadi teksturnya bakal lebih kental Karena aku nggak pakai gula pasir sama sekali Jadi ini aman banget kalau mau diaduk-aduk Kalau gelembung-gelembungnya udah mulai besar gini Langsung cek aja tingkat kekentalannya Caranya kalau misalnya spatula-nya diangkat Dan tetesannya udah terlihat mengental kayak gini Berarti udah siap Sebelum dimasukkan ke botol Colanya bakal aku dinginkan terlebih dahulu sampai hangat Soalnya ini masih panas banget Kalau udah lumayan dingin, langsung aja masukkan ke botol Karena hasil akhirnya cuma setengah botol aja Jadi saat dimasukkan ke dalam freezer Botol ini harus dibalik kayak gini Biar lebih gampang saat mau nge-squeeze botolnya nanti Sambil nunggu aku mau bikin versi Fanta Takarannya masih sama 1 banding 2 100 gram Fanta Dan 200 gram sirup jagung Terus diaduk sampai rata Kemudian masak sampai muncul gelembung-gelembung besar Lalu dites dulu Kalau spatula diangkat Dan tetesannya udah kental kayak gini Berarti udah siap Sebelum dimasukkan ke botol Dinginkan terlebih dahulu Oh iya, aku punya glitter edible kayak gini Ini memang glitter khusus untuk kue ya Jadi bisa dimakan Karena warnanya sama Aku mau campurin sedikit ke Fanta-nya Penasaran juga sih jadinya kayak apa Terus diaduk sampai rata Kayak gini aja udah cakep guys Dan masukkan ke dalam botol Masih sama ya Karena hasil jadinya setengah botol doang Jadi untuk penyimpanannya di dalam freezer Botol ini harus dibalik Selanjutnya aku mau bikin versi yang gak kalah cakep Yaitu pakai sprite Takarannya sama Aku masukin 100 gram sprite Dan 200 gram sirup jagung Lalu diaduk dan masak Sampai kekentalannya pas Nah khusus sprite ini Aku dinginin agak lebih lama Karena aku mau masukin edible silver Kayak gini Ini bola-bola gula yang dilapisi Dengan warna silver guys Jadi emang bisa dimakan ya Aku masukin kira-kira aja Gatau hasilnya bakal jadi kayak apa sih Tapi seru aja bikin versi ini Kalau udah diaduk rata Langsung mau aku masukin ke dalam botolnya Semoga berhasil ya yang ini Tutup botolnya Terus balik botol Dan simpan di freezer Next Aku mau bikin yang minuman bubuk Tapi untuk minuman bubuk Aku bakal rutin ke 50 gram air aja Dan aku campurkan dengan 200 gram sirup jagung Supaya waktu memasaknya lebih cepat Kemudian aku masak kayak step tadi ya guys Tapi langsung aja aku skip Ke bagian yang udah dimasaknya Setelah dimasak Teksturnya bakal kental kayak gini nih Kalau udah lebih dingin Nah karena warnanya keemasan Dan aku inget punya glitter ya Dibel warna emas Jadi aku mau campurin aja Soalnya kayaknya bakal keren banget sih Kalau jelly warnanya emas kayak gini Lalu stepnya sama Dimasukkan ke dalam botol Dan balik botolnya saat penyimpanan di dalam freezer Percobaan selanjutnya Aku mau bikin pakai boba milk tea Jujur aku gak tau ini kayak apa hasilnya Kalau ada kandungan susunya Karena kayaknya isinya bakal ada bobanya Aku mau saring dulu Dan sekalian aku timbang Seberat 100 gram cairan Sisanya aku mau kularin dulu ya Ternyata bobanya kayak gini guys Bukan tipe boba yang tapioca gitu Tapi lebih kayak ke popping boba Yang pernah aku bikin beberapa waktu lalu Kalau kalian udah pernah nonton Langsung aja tambahin Dengan 200 gram sirup jagung Kemudian aku aduk Dan masak kayak percobaan-percobaan sebelumnya Ternyata warnanya sedikit berubah guys Lebih kayak karamel gitu Nah ini udah mulai mendidih Dan kekentalannya udah kayak yang aku mau Jadi langsung angkat aja Dan dinginkan sebentar sebelum dimasukkan ke botol Ternyata warnanya jadi kayak karamel gini guys Kalau udah agak dingin Langsung masukin aja ke botolnya Kira-kira ini guys hasil percobaan tadi Tapi ini belum aku bekuin ya Semua ini bakal aku bekuin dulu Di dalam freezer minimal 4-5 jaman Atau kalau aku semalaman Kita lihat besok ya hasilnya kayak apa Pertama aku mau cobain yang cola dulu Ini abis aku keluarin dari freezer Dan kayaknya aku terlalu lama Diemin di suhu ruang Jadi kayak lebih cair gitu Untuk rasanya, kolanya cukup kerasa Walaupun gak sekuat kalau kita minum minuman cola Dan lebih dominan rasa manisnya Tapi kalau pakai sirup jagung kayak gini Memang gak bakal semanis kalau pakai gula sih Menurut aku yang versi cola ini cukup berhasil ya Kalau dibikin frozen jelly Next aku mau cobain Fanta dulu Penasaran banget yang Fanta Bakal keliatan gak ya glitternya Ini aku mau buka dulu Glitternya samar-samar aja sih Mungkin karena warnanya sama-sama pink ya Jadi gak terlalu keliatan Yang versi Fanta ini Beneran rasanya mirip sirup rasa strawberry guys Kayaknya nanti di akhir video Aku bakal larutin di air deh Pengen tau bakal kayak apa rasanya Dan warnanya kayak apa Mirip gak sama sirup strawberry biasa Tapi kita lihat versi selanjutnya dulu ya Terus kalau lama-lama di suhu ruang Bakal lebih cair kayak gini nih hasilnya Next aku mau cobain yang sprite Pakai sprinkle silver Kalau dipencet lebih agak keras sih yang ini Jadi keluarnya agak lebih pelan Rasanya cuma manis doang guys Gak ada rasa sprite-nya sama sekali Dominan manis doang Mungkin karena aku tambahin sprinkle silver juga kali ya Jadi manisnya lebih dominan Aku rasa kalau sprite dibikin kayak gini Kurang berhasil sih ya Cuma yang unik Kalau dicampur sprinkle silver kayak gini Ada sensasi crunchy-crunchy-crunchy-nya gitu Next untuk yang minuman milk tea Kalau yang ini rasanya gak kayak caramel ternyata Rasanya juga dominan manis doang Dan menurut aku yang versi ini juga kurang cocok Kalau dibikin jelly-jelian kayak gini Yang terakhir dan aku penasaran banget Yang pakai minuman bubuk dan glitter edible emas Kalian bisa lihat gak emasnya Ternyata rasanya asem banget Mungkin karena aku pakai sebungkus kali ya Jadi kebanyakan Yang ini aku juga penasaran banget sih Mau aku coba tambah air jadi kayak apa Next Nah terakhir aku mau campurin yang versi Fanta Sprite dan minuman bubuk ke air Pertama aku mau campurin dulu yang Fanta Kalau ditambah air warnanya masih pekat ya ternyata Dan glitternya cuma terlihat samar-samar doang Rasanya juga rasa stroberi Tapi manis aja Gak ada rasa asem-asemnya gitu Terus aku juga mau cobain yang sprite Aku tuang sedikit ke dalam gelas Dan aku tambahin air Ngaduknya agak susah sih yang ini Warnanya jadi kayak gini guys Dan seperti dugaanku rasanya manis doang Gak ada rasa apapun selain manis Warnanya kayak bukan minuman sih ya Terus yang terakhir nih Aku mau coba yang minuman bubuk Pake glitter emas Aku tambahin air dulu secukupnya Terus diaduk Hmm kayaknya lebih baik Gak usah pake alas deh Biar lebih keliatan Kalian bisa liat gak? Keliatan banget kan emasnya? Aslinya lebih jelas lagi nih guys Kayak emas leleh gitu jadinya Menurut aku cakep banget sih Tapi kayaknya kebanyakan air Jadi agak hambar gitu rasanya Kalau buat aku yang paling cocok Dibikin frozen jelly kayak gini Cuma yang cola doang guys Mungkin yang minuman bubuk juga cocok Tapi aku kasihnya kebanyakan sih Bubuk minumannya Kalau yang lain kurang rekomen Untuk dibikin frozen jelly Kalau menurut kalian gimana? Mana yang paling menarik? Sampai ketemu minggu depan Have a nice day everyone